Intro Hai kiri vai, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi sama aku Riana Di video kali ini sesuai judulnya Aku mau kupas tuntas Produk yang baru aku tau Jadi aku mau cobain dua produk ini Dari Vokalur Yang sebenernya kayaknya tuh udah lama gitu dia keluarnya Tapi aku baru tau Dan baru beli juga Kalau soal terlambat buat nyobain produk baru Aku tuh emang kayak the best Dan pas kemarin aku beli ini Aku dapet bonusan kapas ini Kapas dari Vokalur Ini dia tipe kapas yang super tipis Dan enak banget dipakenya Liat Dulu aku sempet pake kapas tipis banget kayak gini Waktu aku pulang dari Cina Karena aku belinya di Miniso yang di Cina gitu Itu enak banget Tapi di Miniso sini tuh belum ada Kayaknya sampe sekarang juga belum ada deh Dan akhirnya aku menemukan ternyata dari Vokalur dia punya Seneng banget Kapas gak begitu penting Yang terpenting adalah dua produk ini ya kan Yang hasilnya bisa kalian lihat sendiri Muka aku sangat flawless Sangat terlihat bersemangat gitu kan Jadi buat yang mau tau gimana pendapat aku tentang dua produk dari Vokalur ini Tonton terus videonya Oke say hello to my bare face Yang lagi lumayan banyak jerawat dan bekas-bekasnya Karena aku lagi PMS Kalo PMS pasti jerawat-jerawatnya tuh random gitu loh Tiba-tiba ada di jida, tiba-tiba ada disini Aduh jerawat disini tuh sakit banget loh gak rasanya Gak mau bahas soal jerawatnya Jadi langsung aja kita bahas sih Vokalur Glow Max Yang primernya dulu ya Boxnya kayak gini warna putih Dan ada tulisannya Glow Max Ini kayak bukan Vokalur banget Soalnya terlihat lebih mewah Packaging produknya bentuknya tube gini Kayak primer-primer biasa sih sebenernya Gak ada istimewanya juga Mari kita baca klaim-klaimnya dulu Jadi ini tuh namanya Vokalur Glow Max Hydrating Primer Jadi katanya dia tuh moisturizer skin Dan bikin kulit lebih bercahaya Dan ada kandungan hyaluronic acidnya Yang artinya juga melembabkan Oh jelas namanya hydrating Terus katanya dia juga suitable for all skin type Dia gak ada kelanjutannya sih Cuma gitu aja Jadi langsung aja kita buktikan Nah jadi teksturnya kayak krim gitu ya Dia teksturnya kayak krim gitu Mari kita lihat Oh dia ada warnanya Kayak warna pink-pink gitu Ini lembut banget sih Lebih kayak moisturizer biasa sebenernya Langsung Au Kepentuk Langsung keliatan glowing gitu ya Kelihatan lebih cerah sih yang ini Terus kayak ada shine-shinenya gitu Tapi gak lengket Jadi mari kita coba di muka aja Dia ada wanginya kayak floral gitu Gak biasanya produk makeup itu Langinya floral ya Karena kan biasanya fruity-fruity Manis-manis gimana gitu Aku mau cerita sedikit Jadi aku beli produk ini tuh ya Sebenernya agak lama pengirimannya Bukan agak lama lagi Tapi lama banget Karena aku gak beli di Shopee Biasanya kan aku beli di Shopee ya Ini aku gak beli di Shopee Dia wanginya enak sih Dan bener ada efek illuminatingnya Dan berasa banget lembatnya Tapi gak yang sampe glowing banget Dewy banget gitu Gak juga Jadi kayak masih wajar Ini definisi glowing dalam batas wajar Dan aku merasa Dia tuh kayak ada efek blurring pori-porinya juga Perasaan aku pori-pori aku terlihat lebih tersamarkan Dan terlihat lebih manusiawi aja gitu Lanjutin dulu aja Kita cobain foundationnya Ini namanya Focalor Stay Max Kalau yang tadi kan Glow Max Boxnya masih sama kayak yang tadi ya Kayak warna putih elegan gitu Dan aku pake shade 03 Cream Sebenernya aku tuh agak takut-takut gitu Kalau misalkan beli foundation yang brand luar Karena susah banget buat Nyamain warnanya biasanya tuh Tapi si Focalor ini range warnanya banyak banget Dan ada swatchnya tuh lumayan jelas gitu Jadi aku rasa susah Tapi gak gitu susah juga Karena banyak pilihannya Dan kemasannya kayak gini Aku selalu suka packaging foundation yang tube gini Karena enak aja buat dibawa-bawa Jadi gak ngeberat-beratin pouch makeup Dan lebih ringkes gitu loh Mari kita baca claim-claimnya dulu Jadi katanya dia tuh Longwear High Coverage Foundation Gak ada lagi kelanjutannya Oh Natural Matte Finish Terus ada Control Oil & Shine Dan Waterproof juga katanya Wow menarik sekali Dan dia tuh katanya ada formula yang ngejaga warnanya tuh Supaya gak oxidize di muka kita Aku jadi sangat berharap ini pas di muka aku Karena kalau keterangan Susah juga gitu kan jadinya kalau gak oxidize Wow Dia agak susah keluar ya Karena teksturnya creamy banget Super duper creamy Wajar sih karena kan dia ada claim High Coverage dan juga finishnya matte kan Biasanya yang full coverage dan finishnya itu matte Pas teksturnya kayak gini Sangat kental Dan Padat Tapi halus banget Dan warnanya aku rasa cocok Dia undertone-nya yellow gitu Dia undertone-nya yellow gitu Jadi Bagus nih kayaknya ya Mari kita pake di Muka sebelah kanan Ih juga ada wanginya Dia malah wangi parfum Apa ini wang? Aku salah Apa tangan aku yang wangi parfum? Gak tadi gak wangi Blend pake sponge seperti biasa Tap 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 Iya dia ada wangi parfumnya Asli Ini wangi parfumnya tater lumayan kecium Tapi warnanya bagus Ini ngepas banget di warna kulit aku Untuk coverage-nya aku rasa ini lebih ke medium to full gitu Gak terlalu full juga Karena bekas-bekas jerat aku yang warnanya agak gelap Dia masih sedikit ngintip Tapi untuk bagian bawah mata aku ini lumayan tertutupi sih ya Bagian mata pandanya Lumayan tersamarkan gitu Dan aku ngerasanya ini udah cukup Cukup banget kalo buat aku Karena aku gak terlalu suka juga foundation yang terlalu full coverage Jadi segini ini udah cukup banget Biasanya aku kurang suka sama foundation yang teksturnya creamy Karena rata-rata foundation yang teksturnya creamy tuh susah di blend Tapi yang ini enggak Dia gampang banget dan cepet banget ngeblendnya Dan ngeblendnya tuh cantik gitu loh Kayak kulit asli Kalian bisa liat ya bedanya Warna kulit aku jadi gel lebih rata Lebih bagus dan primer yang tadi juga ngebantu banget bikin kulit aku keliatan tanpa pori-pori Sangat Pas dipakein foundation baru banget berasa nih Baru banget keliatan Kalo ini tuh terliat lebih halus dan flawless Ya ini udah aku selesain ngeblend foundation yang sebelah kanan Dan ini udah aku diemin beberapa menit Buat tau finish asli dari foundation ini tuh kayak gimana Dan kalo menurut aku dia tuh sesuai banget claimnya Natural matte finish Karena dia matte yang super cantik Super natural Bener-bener natural Aku mau pake foundation sebelah sini dan sekalian selesain makeupnya aja And then I'll be right back Oke jadi ini dia hasil makeup looknya Kalo bisa liat complexion aku se-flawless itu Parah ini flawless banget Aku suka banget sama complexionnya Dua produk ini bekerja sama dengan baik Primernya bikin glowing Tapi foundationnya natural matte finish Jadi kalo digabungin dua-duanya jadi cantik banget kayak gini Hasilnya Soalnya kalo misalkan primer dan foundationnya itu sama Misalkan sama-sama bikin glowing Bisa jadi di kulit itu kurang bagus kan Jadi keliatan kayak terlalu becek gitu Atau kalo misalkan primer sama foundationnya sama-sama bikin matte Itu juga kurang bagus Karena nantinya bakal jadi gampang nge-crack dan keliatan cakey gitu loh Kalo combo ini bagus banget asli Aku bingung lagi gimana cara jelasinnya Tapi aku rasa kalo misalkan kalian mau beli foundationnya Mendingan sepaket aja langsung sama primernya Biar makin mantul hasilnya Untuk primernya aku suka banget Gak ada minus Tapi kalo untuk foundationnya Ada minus sedikit di wanginya Yang tadi udah aku bilang juga Kalo wanginya tuh lumayan nyentrong gitu loh Lumayan kenceng Jadi buat temen-temen yang ngerasa punya alergi Atau gak cocok sama parfum-parfuman Aku rasa kalian harus jauhin ini Ini cocok buat kalo misalkan ada acara-acara yang butuh waktu seharian gitu sih Apalagi sekarang lagi mulai banyak acara-acara kondangan gitu kan Kondangan tapi tetep harus pake masker Ini cocok banget Karena dia gak ada rasa lengket sedikit pun Dan gak nempel-nempel gitu loh Liat Tapi buat temen-temen yang punya kulit beli minyak Kalo misalkan kalian mau pake seharian Aku saranin banget diset pake powder Biar lebih awet lagi Soalnya segitu aja videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like kalo kalian suka dan subscribe ke channel aku Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notificationnya Supaya kalian dapet notifikasi kalo aku upload video Share ke social media yang kalian punya Dan komen di bawah video yang harus aku buat selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video aku selanjutnya